Halo selamat datang di channel saya Ali Okta dan di video kali ini kita mau unboxing lagi sebuah barang setelah sekian lama kita gak ada upload video tentang unboxing ya ini sekarang saya menggunakan HP dari Redmi Note 9 Pro oke langsung aja kita lihat sekitar informasi ini barangnya saya beli second atau bekas ya karena ya harganya satu pasti jauh lebih murah dan pastikan aja kalau beli barang bekas itu kelengkapannya sama garansinya ya walaupun sebenarnya kalau barang second itu pasti ada rasa gak puasnya ya kalau kita beli oke ini dia Banjai Balado Umi Alfa Hakim bukan deng ini kotak luarnya aja sih kita buka lagi nih ini saya cukup kaget nih karena barangnya bisa dibilang lumayan mahal tapi paketnya gak ada bubblewap kayak gini mungkin di dalamnya atau gimana gitu ya dan juga yang jual itu bukan toko jual beli kamera tapi dia bekas pemakaian pribadi nah makanya saya mau beli disana karena memang sebenarnya kalau untuk pemakaian pribadi itu lebih just terus daripada daripada kita beli langsung ke tokonya gitu eh gimana sih kalau kita pandai nyarinya gitu ya kalau yang pemakaian pribadi ini kayak gini nih dapat bonus tas tas kamera tuh jadi sebenarnya nggak rugi-rugi amat sih banyak isinya jadi sebenarnya intinya tuh kita bentar beresin dulu saya tuh mau beli si ini Sony Alpha 6400 dan ini yang pakai lensa kit 1650 f3.5-5.6 dan ini katanya garansi resmi ini dari Sony Indonesia kita belum tahu juga karena kita belum buka lalu di sini si kotak Sanjay Balado nya itu aja ya nah jadi kalau dalam kotak Sanjay nya tadi itu ada 3 buah barang yang di kasih sama si menjualnya jadi yang pertama itu ada Sony Alpha 6400 beserta kotaknya lalu di sini saya juga nggak tahu nih ini ada strap kayaknya strap kulit pemakaian pribadi yang lumayan sih ini dan harganya juga ya harga second ya harga pasaran bekas gitu keren sih ini yang leader ya dari kulit-kulit sintetis kayaknya tapi kalau yang kayak kayak gini ini malesnya setahun atau dua tahun gitu pasti udah ngotok gitu di kulit-kulit oke nih nanti dulu kita mau lihat isi bonus-bonusnya dulu jadi kemarin tuh ada yang jual paketan ya sama tas-tasnya seperti ini ini kan lumayan juga kalau kita beli ya lalu dia juga pakai mic ini mic dari Boya by VM01 nah mungkin nanti kalau ada yang mau beli lagi silahkan hubungin aja soalnya saya udah ada mic sih ini senengnya beli second tuh gini banyak bonusnya beli bekas tapi pemakaian pribadi kalau beli bekas dari toko mana dapat yang kayak gini ini tasnya juga ada kompertemennya ya jadi ada kayak pemisahnya gitu ini jadi disini mungkin bisa untuk lensa disini untuk bodinya jadi ya ringkes sih di depannya ada lagi rest lighting di bagian sini ada rest lighting tapi wah dari sini dari depan buka ya oke jadi dia dari atas tanpa ininya dibuka gitu ya ini tanpa ininya dibuka kita bisa langsung ambil kameranya gitu salah satu inovasi yang menarik tapi juga berbahaya kenapa? karena ini bisa dengan mudah orang lain buat ambil juga gitu ya mungkin kalau rest lightingnya bisa dikunci sih gak apa-apa tapi kalau kayak gini ya susah sih sebenarnya ini depan masih ada lagi bagian bawah biasa aja ya terus ada kayak tempat keuntungannya ya oke jadi kita pinggirin dan ini dia saya tokoh utamanya di Sony Alpha 6400 sebelumnya saya pakai Canon ya Canon EOS M50 dan karena ada satu dan lain hal punya kebutuhan juga ada kebutuhan yang mendesak ke kemarin itu jadi ya harus dijual dan Alhamdulillah ini udah dapat gantinya yaitu Sony Alpha 6400 ya walaupun bekas tapi dengan bons sebanyak itu ya gak masalah sih asal ini masih bagus saya belinya online dan orang pemakaian pribadi gitu ya kenapa sih gak beli di toko aja gitu kan lebih aman, lebih terpercaya gitu nah yang saya pertimbangin itu adalah yang pertama harga kalau harga di sama orang pemakaian pribadi itu jelas lebih murah bisa kita nego dan kalau untuk toko itu susah untuk di nego terus yang kedua juga dapat bonus seperti ini ya Alhamdulillah banyak gitu ya lalu juga yang terakhir kalau beli bekas di toko itu takutnya banyak minusnya gitu walaupun sudah dijelaskan oleh pihak tokonya tapi kalau pihak tokonya bilang ini kayak SC nya atau yang untuk jepretnya gitu ya kalau bahasanya jepretannya udah 20 ribu udah 30 ribu ya walaupun ini SC nya kita belum tahu ya tapi katanya dia memang jarang pakai dan barangnya masih mulus banget beda sama kalau yang udah banyak dipakai oke dan itu bakalan jelas ke detect di bodinya oh jadi dia udah pakai ini LCD protector ini juga ada kitab-kitabnya masih lengkap jadi ini dia bintang utamanya si Sony Alpha 6400 nah jadi untuk bodinya ini masih oke tombol-tombol oke ini yang untuk Hotsumon ini jarang dipakai lalu disini ada icapnya untuk tempat kita melihat dari sini tuh lalu juga LCD nya juga masih bagus tempat baterai lalu disini ada port untuk HDMI ada kabel colokan untuk micro USB ini lalu disini ada audio input ya lalu ada built-in wifi juga untuk tombol-tombol lag lalu saya kurang familiar dengan Sony cuman karena kemaren lihat beberapa review dan hasilnya bagus banget saya tertarik untuk coba Sony dan yang memang kebanyakan sih sekarang udah pada banyak pakai Sony ini kita mau lihat sensornya itu sensornya itu si bagus oke sensornya ini masih keren ya e-mount tapi lensanya ini agak berdebu dan mungkin di dalamnya itu ada sedikit jamur mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan tapi kalau dari sini ya lumayan sih lalu selain isi kameranya ini kita juga dapat baterai ya baterainya dari Sony dan untuk Sony seri alpha itu baterainya kurang lebih sama semua seperti ini NP-FW50 lalu disini ada kabel yang micro USB untuk ngecas si baterainya lalu ini sebenarnya untuk charger charger baterai atau charger baterai? iya kayaknya untuk ngecas ini kayaknya pakai adapter ini gitu adapternya itu bahasa Cina dia 5V 1.5A agak gimana sih kalau baterainya ngecas langsung di kamera gitu ya lebih bagusnya sih beli yang terpisah supaya lebih aman dan kita dapat colokan 2 buah dan ini ya nggak ada nggak ada stroke pembeliannya juga yang kemarin gitu ya ini udah kan Sony auto-reserve center ya nggak ada sih sayang banget kan padahal kalau memang belinya resmi gitu ya dan garansi resmi ya harusnya stroke-nya itu yang disimpen oke kita coba aja masukin baterainya ke si Sony langsung eh ini bukan baterai hehehe adaptornya oh memory masih ada cuy 64GB tapi ini merek apa? merek Sony? bener ya? ini posisinya off dan tekan on hidup lensanya langsung membesar gitu ya oke kayaknya memang harus sedikit belajar lagi tentang Sony karena sebelumnya saya belum pernah megang kamera Sony dan ini ada power zoom power zoom itu apa ya? oke jadi kalau kita ini geser power zoomnya itu di monitornya juga ya kayak ngezoom-ngezoom gitu ya oke dan ini berfungsi dengan baik sih seperti ini juga gambar-gambar yang dihasilin tuh bagus seneng ya seneng jujur jadi ya mudah-mudahan pisauet hehehe dan yang lucunya yang flash si Sony itu dia seperti ini gitu lah jadi kalau yang biasanya dia cuma kebuka aja kalau di Canon atau di Nikon gitu ya atau di tempat-tempat kamera-kamera lain kayak Fujifilm bahkan Sony pun sebenarnya nggak semuanya seperti ini jadi flashnya itu bisa kita tembakin ke atas dan itu jadi beda banget kalau yang ini pakai flash yang ke depan ini yang ke atas dan yang ini nggak pakai flash tapi yang memang lampunya udah memadain sih maksudnya kalau untuk fotografi ya gitu jadi biar nggak langsung nembak ke subjeknya ya oke kita coba contohin jadi ini yang nggak pakai flash tapi memang cahayanya udah memadain di sini ya ini nggak pakai flash lalu ini yang pakai flash tapi ditembaknya ke atas nggak langsung ke objeknya dan ini yang langsung ke objeknya flashnya ya gitu jadi buram banget bahas jadi jelek gitu kan gambarnya jadi ya salah satu kelebihan dari si mirror roll sound itu ya seperti ini kalau kita mau coba untuk mode videonya nah tombolnya itu di sini ya beda kalau pakai Canon S M50 kemarin dan tombolnya itu di ke shutternya jadi di sebelah sini katanya ini ke tombol custom nih tapi saya lihat reviewnya juga belum banyak yang katanya belum bisa settingan C1 ini jadi settingan untuk tombol rekam gitu tapi ya nanti kita coba sambil belajar lagi kita coba merekam dulu gitu ya ini pakai lensa kit ya kalau yang saya baca sama yang saya lihat-lihat juga reviewnya orang kebanyakan pakai lensa sigma f1.6 ya eh sigma 16mm f1.8 katanya itu udah lensa paling bagus buat Sony buat video ataupun foto jadi dengan yang f yang kecil itu bisa ngasilin efek bokeh yang bagus banget oke ini sepertinya nggak ada masalah sih cuman yang disayangkan tuh nggak ada kuitensi pembelian dari toko sebelumnya nah untuk monitor ya si Sony Alpha 6400 nih sebenarnya dia udah bisa di flip tapi flipnya cuman ke atas aja gitu nah jadi kalau mau di flip layarnya cuman bisa seperti ini dan ini sebenarnya agak susah juga ya buat kita untuk ngevlog karena disini nih hot shoenya disini jadi kalau kita mau nambah mic atau mau nambah lampu gitu nggak bisa disini harus pakai rig tambahan lagi biar bisa pakai semuanya sekaligus ngevlog atau sekalian aja beli ini sih layar tambahan oke kayaknya itu aja untuk video kali ini dan untuk selanjutnya saya bakal pakai kamera ini untuk video-video lainnya ya oke jadi itu aja untuk sekarang saya Ali Oktapia Namun pamit sampai jumpa di video selanjutnya ciao